Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Harpan Budi Santoso, mahasiswa teknik informatika, Karangan, Universitas Marcu Buwana. Di sini saya akan membuat video penjelasan sebagai bagian dari ujian akhir semester maka kuliah proyek Data Science atau Data Science Project. Langsung saja, di sini dipinta untuk menjelaskan soal nomor 1, 2, dan 4. Nomor 1, sebutkan algoritma Data Science yang Anda pahami dan jelaskan mengapa. Saya pribadi di sini cukup familiar dengan long short term memory karena mudah, bukan karena mudah sih, karena saya sedang mengerjakan proyek itu untuk tugas akhir, jadi otomatis saya banyak berinteraksi dengan algoritma tersebut. Yang kedua, jelaskan algoritma Data Science berdasarkan jenis pengelompakannya. Di sini ada 3, Supervised Learning, Unsupervised, dan Reinforced and Deep Learning. Jadi, Supervised itu algoritma di mana dia memerlukan bantuan dari kita sebagai user atau programmer atau data scientist untuk membangun sebuah model. Sedangkan Unsupervised Learning itu, algoritma itu tidak membutuhkan input dari kita atau data scientist dalam melakukan modeling. Selanjutnya, Reinforced and Deep Learning ini adalah peningkatan selanjutnya di mana algoritma itu bekerja dengan lebih dalam, atau makanya selainnya Deep Learning. Jadi, dia menirukan syaraf-syaraf neuron pada manusia supaya dapat menyelesaikan problem-problem yang rumit. Soal selanjutnya, pada dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus, ya itu mudah. Mudahnya sebenarnya trial and error. Jadi, algoritma yang akan digunakan itu dicoba, 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 lalu hasilnya dicatat, dievaluasi, melalui metrik-metrik yang tersedia, ya. Misalkan ada NMSE atau pokoknya metrik-metrik yang ada, lah. Itu metrik akurasi, metrik error. Itu diukur, dicatat, lalu dipilih yang memiliki hasil yang paling baik. Soal nomor 2, selanjutnya, jelaskan beberapa jenis data syntax. Ini saya sebutkan tiga contohnya, yaitu klasifikasi dan regresi. Ini adalah bagaimana data syntax itu di sini memprediksi variable output berdasarkan masukan atau input. Clustering itu adalah mengidentifikasi kelompok data, tapi dilakukan secara alami, ya, berdasarkan data set yang tersedia. Text mining ini adalah salah satu data syntax di mana kita menggali atau mencari informasi yang lebih dalam dalam sebuah informasi yang sifatnya tekstual atau teks, gitu. Misalkan dalam berita atau paragraf, seperti itu. Apa itu trips DM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi ini framework yang sudah terkemuka, ya, di data mining. Di sini saya berikan ilustrasi framework-nya, ya, ada business understanding, data understanding, blablabla-blablabla, sampai ke akhirnya ke deployment atau penerapan atau deploy, ya. Sebutkan tahap yang ada di data science process itu ada lima. Prior knowledge. Prior knowledge itu berarti pengetahuan yang sudah ada saat ini atau sebelumnya. Jadi, yang sudah, ya, yang sudah ada saat ini seperti apa? Seperti itu. Nah, itu, selanjutnya adalah preparation atau persiapan dari datanya itu sendiri. Kalau dari bisa data mungkin di sini ada data preprocessing, data cleansing, dan lain sebagainya. Atau penyiapan data itu sendiri. Selanjutnya modeling, pembuatan model. Lalu akhirnya application, pengaplikasian dari model itu ke dataset. Dan akhirnya ke knowledge. Didapatkan pengetahuan atau informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang terakhir ke soal nomor empat. Tahapan modeling development pada proyek data science adalah tiga menurut saya pribadi. Itu pengumpulan data, data preprocessing, dan modeling. Maaf, saya tambahin. Berarti tidak ada satu lagi. Kita meng-application atau meng-aplikasikan model ke dataset. Untuk memvalidasi model data science itu seperti tadi sudah sebutkan, yaitu dengan melakukan pengukuran kinerja model dengan menggunakan metrik-metrik yang bersedia. Penggunaan dari visualisasi, yaitu memberikan bagaimana karakteristik dan pola dari data untuk memberikan informasi yang mudah. Jadi pengguna itu melihatnya mudah. Pengguna itu bisa saja kita, bisa saja pengen user. Kalau tidak di visualisasi kan sulit dipahami. Nah, yang terakhir, apa tugas paling menantang jalan-jalan dalam suatu buah proyek? Kalau bagi saya sendiri itu data preparation. Bagaimana saya sudah ada data di sepan saya, datanya masih raw, terus saya mentransformasikan data tersebut, menyiapkan data tersebut, membersihkan data tersebut, memfilter supaya bisa digunakan oleh data scientist atau data analyst. Menurut saya, in my humble opinion, itu sangat sulit. Karena saya harus paham proses bisnis, di luar dari saya harus paham teknis bagaimana melakukan pekerjaan tersebut. Demikian dari saya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.